Sebanyak 33,8% penduduk Indonesia mengkonsumsi produk tembakau Sedangkan prevalensi konsumsi produk tembakau di Indonesia pada penduduk usia 15 tahun atau lebih Sebesar 62,8% laki-laki dan 4,8% perempuan Angka nasional kematian Indonesia akibat rokok mencapai 88 orang per 100 ribu orang Apa saja sih kandungan dalam rokok? Di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis nyokimia 400 zat berbahaya, 43 zat penyebab kanker atau karsinogenik Secara spesifik di dalam rokok terdapat yang pertama yaitu nikotin Tuga merupakan zat berbahaya penyebab kecanduan Kemudian yang kedua karbon monoksida Karbon monoksida ini merupakan gas yang beracun yang dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah Kemudian yang ketiga tar Tar ini dapat mengendap di paru-paru sehingga menyebabkan penyakit pada paru-paru Rokok tidak hanya berdampak pada diri sendiri tetapi juga orang lain Rokok pasif adalah orang yang bukan rokok tetapi menghirup asap rokok orang lain Rokok pasif lebih bisa terkena dampak yang berbahaya dibandingkan rokok aktif Bahaya rokok pasif yang pertama bagi bayi dan anak-anak Lebih rentan menderita asma, infeksi telinga, infeksi hidung, dan infeksi dada Mengalami peningkatan risiko kematian mendadak Kemungkinan lebih tinggi ketika dewasa menjadi rokok Mengalami penurunan kemampuan membaca dan penalaran jika dibandingkan dengan anak yang bebas asap rokok dalam rumah Mengalami peningkatan risiko penyakit paru obstruktif konis dan kanker ketika dewasa Asap rokok dapat membahayakan janin yang masih dalam kandungan Kemudian dampak bagi orang dewasa atau umum Mengalami peningkatan risiko menderita kanker paru-paru dan penyakit jantung Bila menghisap asap rokok dalam jangka waktu yang lama Kemudian asap rokok juga dapat menyebabkan penyakit asma dan beberapa penyakit lain Kemudian rokok pasif juga berisiko mendapatkan serangan jantung dan stroke secara mendadak Karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental Dan memicu penyumbatan pada pembuluh darah Berhenti merokok akan menghasilkan banyak manfaat Hanya terdapat 3 cara untuk berhenti merokok Yang pertama adalah berhenti seketika Cara ini dilakukan dengan menghentikan konsumsi rokok secara langsung Jika hari ini masih merokok, maka besok tidak boleh merokok lagi Umumnya cara inilah yang paling efektif Kemudian cara yang kedua adalah dengan penundaan Cara ini dilakukan dengan menunda kebiasaan merokok tiap harinya Sebagai contoh, bila memiliki kebiasaan merokok pada pukul 7 pagi Maka hari berikutnya merokok pada pukul 9 Dilakukan penundaan terus-menerus hingga didapatkan hari tanpa merokok Kemudian cara yang ketiga adalah pengurangan Cara ini dilakukan dengan mengurangi jumlah lokok yang dikonsumsi secara berangsur-angsur dengan jumlah yang konstan Sebagai contoh, jika per hari mengkonsumsi 10 batang Maka pada hari pertama 10 batang Kemudian pada hari kedua 8 batang Dan pada hari ketiga 6 batang Terima kasih telah menonton!